Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong meluapkan amarangnya selesai Indonesia dikalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin 29 April malam. Pasalnya, Sintayong turut memberikan komentar dan menuntut agar wasit Sin Yin Hao dipensiunkan dari sipak bola. Dekutip dari tribunews.com, Sintayong ikut nimbrung berkomentar dalam sebuah postingan di Instagram. Sintayong memberikan pendapat bahwa Sintayong harus dipensiunkan dari dunia sipak bola. Sentak komentar itu digeruduk oleh warga net yang turut murga dengan keputusan wasit asal China. Banyak dari mereka yang setuju dengan pendapat Sintayong setelah mereka dirugikan oleh keputusan sang wasit. Meski kalah dari Uzbekistan, perjalanan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 belum berakhir. Timnas U23 Indonesia masih akan menjalani laga perebutan peringkat 3 melawan Irak pada Kamis 2 Mei 2024 mendatang. Selain perebutan peringkat 3, laga melawan Irak juga menjadi ajang penentu lelos Olympia de Paris 2024. Jangan lelos Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.